Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini? Masih tetap semangat belajar bukan? Nah pada video pembelajaran kali ini Bu Isti akan menyampaikan materi pendidikan al-Islam pembelajaran ke-10 kisah Nabi Lut alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami materi pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim Rabi zidni ilma warzuqni fahma Amin Poin A Kisah Nabi Lut alaihi salam Nabi Lut merupakan anak dari Hasan bintareh serta merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim Nabi Lut bekerja sebagai seorang peternak Di negeri Sodom merupakan tempat Nabi Lut mendakwahkan agama Allah Masyarakat di daerah tersebut sangat buruk ahlaknya Mereka tidak mau beriman kepada Allah Banyak yang berbuat maksiat seperti berjudi Mabuk dan merampas harta orang lain Mencuri adalah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari Siapa yang kuat dan berkuasa pasti akan menang Dan siapa yang miskin dan lemah pasti akan ditindas Maka diutuslah Nabi Lut alaihi salam oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka menjadi orang yang baik Namun ternyata Nabi Lut tidak dihormati oleh mereka Bahkan Istri Nabi Lut alaihi salam juga ikut memusuhi Nabi Lut saat berdakwah Namun Nabi Lut tidak pernah putus asa dan tetap gigih berdakwah mengajak kebaikan Nabi Lut sangat sabar menghadapi cobaan Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan cara menghujani batu sampai semuanya meninggal Nah Anak yang soleh dan solehah pasti mampu meneladani dari sifat Nabi Lut alaihi salam Di antaranya Nabi Lut sangat sabar menghadapi cobaan Beliau tidak mudah putus asa dan tetap gigih dalam mengajak kebaikan Poin B Kisah Nabi Ismail alaihi salam Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam Ibunya bernama Siti Hajar Nabi Ismail sejak kecil sudah mendapat banyak cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sejak dilahirkan Nabi Ismail dan ibunya ditinggalkan oleh ayahnya di tengah padang pasir atas perintah Allah Mereka kehausan karena kehabisan bekal Ibunya bingung mencari air berlari dari bukit sofa dan marwah sampai tujuh kali untuk mencari air Tiba-tiba Siti Hajar terkejut melihat air mengalir dari hentakan kaki Nabi Ismail Air tersebut semakin lama semakin banyak Yang kemudian air tersebut disebut dengan zam-zam Yang artinya berkumpul Saat Nabi Ismail beranjak remaja penuh dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beliau selalu taat pada perintah Allah selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya selalu sabar dalam menghadapi cobaan Itu semua karena dididik oleh orang tuanya dengan penuh keimanan dan juga ketakwaan Nah, anak yang soleh dan solehah pasti mampu meneladani dari sifat Nabi Ismail alaihi salam Nabi Ismail selalu beriman kepada Allah Beliau taat dan patuh kepada orang tua selalu bersifat sabar dalam menghadapi masalah serta tidak mudah putus asa Beliau juga selalu menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang Demikian video pembelajaran hari ini Semoga anak-anak dapat meneladani sifat dari Nabi Lut alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam Amin Nah, untuk tugasnya Jangan lupa dikerjakan ya Sekian dari Ibu Isti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh